Ada berita terbaru tentang pejuang kemanusiaan Romo Pascal. Romo Pascal dibebaskan dari segala tuntutan pencemaran nama baik. Itu karena wakil kepala bin Riau Bambang Panji Triangodo mencabut laporannya. Romo Pascal adalah tokoh agama yang keren banget. Selama ini, dia gigih berjuang melawan perdagangan manusia. Dia sudah berhasil menyelamatkan lebih dari 500 orang korban perdagangan manusia. Sebelum dilaporkan, Romo Pascal sedang mendampingi proses hukum kasus perdagangan orang yang melibatkan 5 tersangka. Masalahnya, kasus itu diintervensi Bambang. Akibatnya, 5 tersangka yang sudah ditangkap malah dibebaskan polisi. Romo Pascal lantas mengirim surat ke kepala bin Budi Gunawan. Ia mengadukan bahwa Bambang telah intervensi kasus perdagangan manusia. Bambang tidak terima dengan aduan Romo Pascal dan melaporkannya ke Polda Riau. Romo Pascal dituduh menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik. Laporan terhadap Romo Pascal itu kemudian jadi sorotan publik. Belakangan, laporan itu dicabut. Ya, kita bersyukur laporan terhadap Romo Pascal sudah dicabut. Tapi, bukan berarti aduan Romo Pascal terkait dugaan intervensi Bambang tidak ditindak lanjuti. Jangan sampai setelah laporan itu dicabut, dugaan intervensi Bambang menguap begitu saja. Yuk, lawan perdagangan manusia!